Nah itu setelah kita telah-telah, oh ternyata kentangnya udah jelek, makanya begitu digoreng, gosong semua. Akhirnya, aduh udah beli 2 kilo, gosong semua, cuman dapet orderan 4 biji, beli kentang di toko sayur 2 kilo, gosong semua, akhirnya kita harus beli kentang lagi. 3 kilo, takut gosong. Akhirnya 4 bungkus itu gak jadi untung malah, jadi rugi gitu loh. Ya kayak gitu-gitulah trial and errornya. Dulu cuman 4 bungkus, sekarang ratusan. Perkenalkan nama saya Raka, saya selaku founder dan owner dari Kentung. Nah Kentung sendiri adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang snack dengan bahan dasar kentang. Lokasi kentung berada di Desa Nobotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebenarnya latar belakang saya sebelum mendirikan kentung itu lumayan panjang. Yang pertama, saya itu sebenarnya awal sebagai pegawai di salah satu BUMN di Indonesia. Terus yang kedua, saya bekerja lagi. Saya bekerja di salah satu perusahaan otomotif di Indonesia juga. Nah setelah itu baru mendirikan kentung. Kenapa sih kok saya itu mau keluar dari BUMN? Padahal di BUMN enak ya hitungannya ya. Jadi di BUMN itu saya dapat ada mobil, ada supir, ada mes, terus uang utuh, makan tiga kali sehari, uang pulsa, uang jajan, semuanya lengkap, gaji utuh. Nah tapi kenapa sih kok saya itu mau meninggalkan itu semua gitu ya? Karena yang pertama memang dari awal itu, saya itu suka jualan, suka berbisnis lah. Dan saya itu sebenarnya, basically itu saya itu nggak suka diatur orang. Nah itu. Nah makanya dari situ akhirnya kembali lagi ke usaha. Terus yang kedua, dari sebelum kerja pun saya udah berbisnis terus. Ya kan? Nah terus orang tua saya itu bilang gini, Kamu itu karena belum pernah ngerasain enaknya kerja. Nah makanya kamu bisa ngomong kalau wira usaha itu enak. Nah karena kamu belum ngerasain enaknya kerja sama orang. Akhirnya kan saya harus membuktikan omongan ibu saya dong. Saya kerja dulu. Nah tapi alasannya, apa ya, yang bikin menguatkan lagi untuk keluar atau resign itu, sebenarnya saya tuh lihat teman-teman saya nih. Waktu itu kan saya jadi finance di proyek. Artinya saya di lapangan. Begitu di lapangan tuh saya tuh lihat teman-teman saya gitu kan. Mau ketemu anaknya susah. Mau, mau apa, ngobrol sama anaknya harus video call. Terus kita kan pulang 3 bulan sekali. Itu dikasih jatah cuti 2 minggu. Nah kan bayangin ya ketemu keluarga cuma segitu doang gitu loh. Nah itu yang bikin saya tuh kayak, kayaknya saya nggak bisa deh. Kayak gini gitu loh. Mungkin karena saya tuh family man ya. Akhirnya yaudahlah saya memutuskan buat resign aja. Dan waktu itu ya nggak ada pegangan apa-apa. Nah kenapa sih kok akhirnya jatuh ke kentang? Saya tuh pengen bisnis kuliner, tapi kulinernya ini tuh yang kira-kira awet lama. Dan kira-kira bisa menjangkau ke seluruh Indonesia. Bahkan ke dunia. Nah jatuhlah ke cemilan. Nah cemilan apa nih kan pertanyaannya itu? Cemilan apa? Nah kita lihat di pasaran, singkong udah banyak, terus basreng udah banyak, keripik-keripian yang lain udah banyak. Cuman problemnya, kenapa sih kok di Indonesia atau UMKM-UMKM ini tuh jarang banget ada yang ngolah kentang. Snek-snek kentang di pasaran itu rata-rata yang udah gede-gede kan? Kenapa sih UMKM kita ini jarang banget ada yang ngolah kentang? Akhirnya saya memutuskan buat, oke lah kayaknya kentang masuk nih. Toh juga kentang itu merupakan salah satu cemilan yang paling populer di dunia. Betul kan? Nah makanya kita memutuskan untuk bisnis keripik kentang ini. Nah ada latar belakang juga, ibu saya tuh suka bikin keripik kentang untuk makan soto. Nah tapi keripik kentangnya itu plain atau tawar lah. Terus akhirnya, tapi enak tekstur, terus rasanya gurih. Kok enak nih rasanya nih? Yaudah lah kita coba bikin keripik kentang buatan ibu saya ini. Tapi kita modifikasi pakai varian-varian rasa yang kekinian gitu. Yang nggak ada di pasaran. Nah akhirnya itulah ceritanya kenapa sampai bisnis snack atau cemilan ini gitu. Nah jadi dulu kita mulai kentung ini di 2021 awal. Sebenernya itu saya mulai sendiri. Nah kenapa kok sendiri? Karena memang waktu itu belum kuat untuk menggaji staff. Di 2021 saya mulai sendiri dengan modal seadanya Rp300.000 untuk membeli apa yang saya nggak punya. Nah kenapa kok modalnya cuma segitu? Karena udah sering gagal di usaha-usaha sebelumnya. Karena saya ini, usaha kentung ini adalah usaha ke-14. Jadi di 13 usaha sebelumnya udah gagal. Bayangin ya berapa modal yang udah saya keluarin untuk sampai ke sana. Makanya di kentung ini saya sengaja. Bukan mau sok-sokan modal nol. Tapi memang sengaja tanpa modal. Nah waktu itu memang prosesnya sendiri ya. Saya yang noreng sendiri. Saya yang numbuin sendiri. Saya yang ngemas sendiri. Saya yang muterin sendiri ke toko-toko. Saya yang jualan sendiri. Jadi waktu itu, waktu awal jualan itu pelanggan pertama ikut saya. Ikut saya beli Rp250.000. Nah waktu itu ya, di tahun pertama itu jualan alhamdulillah, laku alhamdulillah. Kalau nggak ya, ya sudah. Karena waktu itu kayak apa ya, masih niat-niat, nggak niat gitu loh jualan. Nah begitu tahun kedua, jadi satu setengah tahun saya itu sendirian ya. Apa-apa sendiri. Jadi safe everything officer sendiri nih. Begitu di tahun kedua, satu setengah tahun sendiri, saya punya satu staff. Nah satu staff itu bantu produksi. Karena saya sadar bahwa, ini saya tuh nggak bisa nih produksi terus. Saya harus jualan. Karena produksi itu salah satu yang memakan waktu paling, menguras energi paling banyak ini, produksi. Makanya saya cari produksi dulu. Nah satu produksi, selang berapa bulan, saya akhirnya punya satu staff yang untuk marketing keliling. Karena saya sudah sadar, saya nggak mungkin keliling terus setiap hari kan. Nggak mungkin keliling terus, buang-buang waktu. Mending saya mikirin strategi. Gimana caranya supaya ini bisa laku lebih banyak, lebih luas. Akhirnya saya punya satu staff. Dari satu staff, ternyata satu staffnya itu resign. Terus saya nambah produksi, saya yang keliling sendiri. Habis itu akhirnya dibantu satu orang lagi keliling. Terus nambah produksi, nambah admin, sampai sekarang gitu ceritanya. Caranya saya itu milih target market. Sebenarnya target market kita itu kan lebih ke anak muda kekinian ya. Milenial. Dari umur mungkin 18 sampai 34, 35. Nah kurang lebih gen Z sampai milenial. Nah kenapa kok milih itu? Nah kita ada base datanya. Jadi kita itu kan secara marketing ya. Kita melakukan kegiatan itu konten di media sosial, di platform-platform media sosial. Nah itu kan kita bisa lihat tuh audiens kita. Nah audiens kita itu kebanyakan usia berapa sih? Oh ternyata kebanyakan usia 18 sampai 34, 35. Nah maka dari itu kita secara target market kita lebih ke arah situ. Nah orang-orang usia itu yang suka itu rasa apa sih? Kita lihat lagi tuh ke product, kompetitor. Oh ternyata sekarang yang paling laris itu rasa pedes daun jeruk. Oke kita bikin keripik kentang rasa pedes daun jeruk. Yang mana keripik kentang lain nggak ada kan? Rasa itu nggak ada. Awalnya kita rasanya itu dulu. Terus seiring berjalannya waktu, market yang nanya, Mas ada nggak sih rasa yang selain pedes? Oke kita bikin rasa original. Mas ada rasa lain nggak selain yang daun jeruk? Daun jeruk kan oke kita bikin rasa jamur travel. Dan seterusnya. Nah kita jadi base-nya itu memang dari request atau dari permintaan customer untuk varian rasanya yang lain selain pedes daun jeruk itu. Iya pemasaran kita aktif di semua platform sosial media. Iya e-commerce juga semua e-commerce kita masuk. Saat ini dibantu oleh kurang lebih 60-an reseller ya seluruh Indonesia. Terus kita sudah terseper di kurang lebih 300-an titik di seluruh Jogja, Jateng, Jabodetabek, Bandung, dan Jawa Timur. Nah untuk mekanisme apa ya namanya? Strategi kita nih untuk mengatur stok gimana sih supaya nggak banyak ada stok. Yang pertama kita selalu untuk stok titik baru ya. Untuk titik baru itu kita selalu pasang rata. Kita kan punya 4 rasa. Kita selalu pasang rata tuh. Masing-masing 3. Nah dari 3 ini nanti kita lihat 1 bulan ke depan. Kira-kira yang paling laku tuh yang mana. Nah biasanya kenapa kok 3? Supaya kalau 1 varian itu 2 rasa laku. Berarti ini laku. Gitu. Tapi kalau dari 3 ini nggak laku ya berarti dikurangi aja. Jangan sampai, apa ya namanya, jangan sampai dead stop di situ. Tantangan yang kita hadapi selama jalannya usaha ini itu, pertama jelas marketing ya. Marketing karena marketing itu udah benar-benar dinamis. Terus kita setiap tahun cara marketing itu berubah. Nah sekarang udah jamannya tiktok. Monten udah video. Dulu saya bikin website selesai. Orang tahu. Sekarang kita harus ngonten di tiktok. Itu tantangannya adalah marketing yang pertama. Karena seiring berjalannya waktu, marketing itu selalu berubah-ubah gitu ya. Terus yang kedua. Setelah marketing beres, biasanya problem kedua itu SDM. Gimana sih kita tuh cari SDM itu yang benar-benar satu visi atau satu tujuan sama kita gitu. Yang ketiga, setelah SDM beres, marketing beres, biasanya saya itu ngalami di administrasi. Nah gimana sih caranya kita tuh ngelola administrasi yang benar, tepat, dan sesuai prosedural. Karena administrasi gagal, akhirnya jadi misal kayak omset tidak tercatat. Atau pengeluaran tidak tercatat. Atau kita melakukan penagihan ke salah satu toko, administrasinya salah, kita harus ngulang dari awal. Atau harus nunggu bulan depannya baru bisa menagih kembali. Nah, itu tantangan-tantangan yang sesuai tingkat kerumitannya itu. Ini masalah kompetitor nih ya. Kita itu punya dua jenis kompetitor. Direct kompetitor dan indirect kompetitor. Nah yang direct itu yang sesama kritik tentang. Tapi kalau yang indirect kan selain keripik kentang, tapi masih kategori cemilan. Nah gimana sih cara kita itu untuk yang direct dulu? Yang direct itu berarti kan kita saingannya sama keripik kentang. Ya kita bersaing dari segi, misal kita varian rasanya beda. Jadi buat orang-orang yang bosen nih sama keripik kentang-keripik kentang yang ada di pasaran, yang ada di minimarket-minimarket itu, ya bisa lari ke kita kan. Karena rasanya itu-itu aja boring. Ya udah, kita dari segi varian rasa, kita sengaja berbeda. Untuk indirect kompetitor sendiri, gimana sih cara kita itu supaya bisa bersaing sama indirect kompetitor? Ya kita harus menonjolkan value dari produk kita. Value dari produk kita itu apa sih? Ya kita bisa bercerita value kita itu lewat melalui konten-konten marketing itu. Misal dari segi produk, mungkin dari segi fungsi, dari segi kegunaan, manfaatnya buat orang. Kita bisa kok bikin-bikin masalah orang gitu loh. Misal problem orang, misalnya ngantuk saat kerja, yaudah kita makan keripik kentang rasa pedas, supaya melek lagi. Value-value atau komunikasi-komunikasi seperti itulah yang kita bangun supaya kita itu bisa bersaing sama orang. Kita lebih konjolkan manfaat apa sih keripik kentang kita itu bermanfaat buat orang itu apa. Untuk pemilihan bahan bagu itu kita benar-benar pilih yang terbaik ya. Kita trial and error ini lumayan lama. Kentang sendiri kita menentukan kentang putih atau kentang kuning aja udah 6 bulan sendiri, karena waktu itu kita nggak bisa bedain. Oh ternyata kentang putih itu kelemahannya ini, rasanya seperti ini. Oh kentang yang kuning rasanya seperti ini, enaknya di bagian ini gitu. Cocoknya sama bumbu kita yang pakai yang kentang kuning. Akhirnya kita memutuskan buat pilih kentang yang kuning. Kentang yang kuning itu dari mana sih? Oh dari dieng. Jadi kita cuma pakai kentang dari dieng aja. Nah terus dari peracikan bumbu pun juga kita nggak asal bumbu jadi kemasan, terus kita tuang gitu, nggak. Tapi kita icipi dulu, oh ini kok kurang pas. Akhirnya kita racik-racik dengan bumbu-bumbu yang lain, sehingga menghasilkan rasa yang pas, nggak bikin gatel di tenggorokan, dan nyaman untuk dicemilin gitu. Untuk kedepannya kita masih memikirkan, apa ya namanya, perusahaan ini tuh akan mau lahirnya kemana. Cuma saya itu udah punya benchmark, benchmark itu, ini perusahaan kentung ini, akan jadi seperti Garuda Food. Jadi punya produk keripik kentang, punya produk seru mendeng kentang, mungkin nanti next akan ada mungkin mie instan dari tepung kentang kek, atau mungkin bisa punya frozen french fries, frozen mungkin, atau mungkin produk kentung itu mungkin larinya akan ke sana. Cuma untuk mencapai ke sana, itu punya tahapan-tahapan, nggak langsung ujuk-ujuk ke sana gitu loh. Jadi kita mulai dari nol, terus nanti kita mungkin tahapannya, kita harus ngikutin TikTok dulu maunya apa, mungkin nanti setelah zamannya TikTok berubah, nanti mungkin kita kalau ada resources, atau ada modal, mungkin nanti kita bisa lari ke sana, mungkin kita distribusi konvensional, mungkin kita ke Indomaret, Alphamart, mungkin seperti itu. Saya tidak memiliki pandangan sukses itu selalu harus selalu tentang materi. Tapi kalau saya itu makna sukses ya, makna sukses buat saya itu satu simple yang penting, Allah ridha dengan apa yang saya lakukan, mendapatkan ridha Allah. Jadi misalnya saya bisnis, saya bisnis, ternyata saya bisnis curang. Berarti kan Allah tidak ridha, ya saya tidak lakukan. Terus misalnya saya berbisnis, saya mengurangi timbangan, kan Allah nggak ridha, saya nggak lakukan. Tapi ya saya lakukan yang Allah itu ridha gitu loh. Misal saya berbisnis, diniatkan untuk misal membawa, atau memberikan manfaat buat orang banyak, misal buat rekrut tenaga kerja yang banyak, atau mungkin bisa bikin yayasan, atau mungkin bisa CSR yang lebih banyak. Allah kan ridha ya, saya akan lakukan itu. Pokoknya sukses menurut saya itu adalah Allah ridha atas apa yang saya lakukan. Bersama Bermetamorfosa 通ν juga akan mencari, saya akan lakukan itu. Terima kasih.